Selamat pagi, salam dari gue Laku Tampun Kalau kita invest, mau di pasar modal, mau di usaha apapun, harapannya apa? Untung kan? Maka kalau kita invest di saham, maka kita investnya itu juga harus untung Paling nggak, saham tersebut mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik Nah, harusnya, berarti kalau kita narok pun sebagai orang yang nggak tahu lah Sebaiknya kalau di saham, di pasar modal, baiknya dalam keadaan pun kita masih amatiran Paling nggak, kita dapat dividen gitu Untuk memberitahu bahwa kalau kita lagi invest, kan kita investasi itu adalah menaruh uang kita ke orang lain Ke pihak lain, agar mendapatkan keuntungan itu Maka kita harus selektif juga kemana kita harus taruh dananya itu Jangan sampai jadi bodong, atau jangan sampai kita malah jadi mati di sana Dan kita harus benar-benar selektif Apakah kita bisa gagal? Yes Apakah kita bisa sukses? Yes Tapi paling penting kalau dalam beli saham, sebaiknya melihat Menurut gue nih ya, sebaiknya juga melihat adanya keuntungan Salah satunya adalah dividen selain capital gain Capital gain itu memang selisih antara harga beli sama harga jual Tapi paling nggak, kalau buat orang amatiran Paling nggak dengan dana terbatas, dia beli Tapi dia paling nggak bisa dapat dividen dari perusahaan itu Jadi dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan Dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan Jadi ini definisi yang harus kita pahamin dulu Lalu mungkin ada yang nanya Kak, kalau kita mau cari data saham-saham penghasil dividen Terus saham-saham murah apa saja yang bisa menghasil dividen Oke, kita bahas langsung ya Semoga dalam beberapa menit ke depan kita menyelesaikan Oh iya, jangan sampai depan dulu dong Untuk follow dan subscribe Oke, jadi ada satu website namanya Kesei Jadi ini adalah tempat data kita ditaruh sebagai seorang investor Amit-amit kalau misalnya kita pakai sekuritas Dan sekuritasnya itu ngedrop Atau akhirnya sekuritasnya itu mati Sekuritas A mati Nah data kita tersimpan di mana? Tersimpannya ada di Kesei ini Dan biasanya dari pengalaman waktu belajar di pasar modal Setahu gue Nanti kalau misalnya sekuritas A mati Dia akan melimpahkan ke sekuritas B Jadi untuk pintu masuk Soalnya sekuritas itu pintu masuk Tapi yang menarik dari website ini adalah Kesei ini memberikan data perusahaan apa aja sih yang ngasih dividen Kalau kita flashback ke belakang Masih ingat bahwa tahun 2020 adalah masa-masa beratnya orang-orang banyak usaha hancur Terus mulai pandemi muncul Mulai work from home Terus kemudian omset-omset benar-benar menurun dan banyak yang bertahan Memberikan setengah gaji Ada yang akhirnya memecat Tapi ini adalah saham-saham yang sampai akhir Desember Teman-teman bisa lihat tinggal pilih ya Sampai di tahun 2020 itu di Desember aja ada saham-saham yang masih memberikan dividen Nah ini harus di klik di dalam untuk melihat datanya gitu ya Tapi ada cara yang simple lagi nanti Gue kasih tau caranya bisa pakai investing Nah teman-teman bisa download datanya disini Dan masa-masa juga yang paling berat adalah ketika masuk Ketika perusahaan itu masuk di tahun 2021 Makin banyak juga kita lihat ada PHK-PHK Ada yang dirumahkan dan segala macem Tapi perusahaan-perusahaan yang ada disini Itu bisa menunjukkan performanya untuk memberikan sedikit Biasanya sedikit dividen Bagi para investornya gitu Ini Januari nggak ada Terus kita coba lompat Maret misalnya tahun 2021 Ya teman-teman bisa lihat Disini ada rasio dividennya Ada jadwal pelaksanaannya dan segala macem Biasanya jauh lebih sedikit ya Di tahun 2021 Lalu disini kalau kita bisa buka di Desember ya Desember 2021 kita lihat disini Tuh ada kan Iya Disini jadi ini jadwal-jadwalnya Jadwal-jadwalnya teman-teman bisa download Agar tau dinamika perusahaan apa sih secara garis besar di bulan Untuk tau perusahaan-perusahaan apa aja yang memberikan cash dividen per bulannya Lalu lewat websitenya yang lembutampu.com ini sebenarnya Untuk informasi aja bahwa di website ini ada data untuk list emiten saham murah berdividen Buat teman-teman yang mencari data list emiten apa yang murah berdividen Jadi bisa tau tanpa harus melihat dari Kesehnya ya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Kesehnya ya Jadi website satu lagi adalah pakai investing Kalau nanti itu diklik maka akan keluar disini Jadi Investing akan membantu secara spontan Melis secara spontan Saham-saham apa aja yang memberikan dividen Saham-saham apa aja yang memberikan dividen terlepas dari tahunnya dulu ya Itu mungkin datanya bisa kelihatan disitu tahun Ternyata itu oh itu tahun 2020 oh itu tahun 2021 oh itu tahun 2022 Jadi terlepas dari itu paling nggak kita kalau membutuhkan data untuk tahu saham-saham mana aja yang memberikan dividen dengan harga murah Teman-teman bisa pakai list emiten tadi dari blog gue ya Dan ini cara tahunya saham paling murah yang ada dividennya bisa klik aja last Ya lastnya berapa misalnya kita tunggu ya dia lagi processing Dan disitu nanti data itu bisa ketahuan gitu Nah ini kan harga paling mahal mungkin 3760 Delta Jakarta ya Beer ya Teman-teman minuman ya Kita coba Sorry ini kita ke nomor 1 Mungkin dia nomor 1 Jadi kita bisa lihat mungkin harga termahalnya ya Kita lihat tunggu sebentar dia lagi processing Jadi kalau dari sini kita bisa lihat unit tractor Harga terakhirnya 26.525 untuk satu lembarnya Bukan satu lotnya Satu lot itu sama dengan 100 lembar Ini satu lembarnya 26.525 Dengan dividennya sekitar 1.700 Ya 1.720 eh Sekitar gitu Nah wah dan aku terbatas nih kak Oke kita lihat coba pelajari Kita ketik lastnya supaya kita tahu Dan ini kan yang besarnya sekarang yang dari kecilnya dia akan butuh waktu Sebentar Terus kemudian akan lihat Jadi ada yang memberikan dividen juga Pada harga yang sangat rendah-rendah banget gitu Ya harga-harga saham murah Kayak misalnya salah satunya Teman-teman boleh lihat Misalnya disini ada East Park Hotel ya Ini ada kalau nggak salah ada di Jogja East Park Hotel ini Tapi secara Walaupun dia harganya murah banget Tapi paling nggak dividen-dividennya kecil-kecil Kecil-kecil buat kita dan kasih beberapa kali Teman-teman bisa lihat gitu ya Terus kemudian Jadi Jangan langsung percaya terhadap saham ini Tapi teman-teman bisa pelajari dulu Nah cara guna ini gimana Teman-teman kan nanti bisa kelihatan ya Waduh Ada orang yang mau lihat harganya Ada orang yang mau lihat Dividennya mana yang gede yang ngasih Dan bisa murah gitu ya Tapi misalnya kalau dia misalnya kayak East Park ya Terus kemudian ngasih dividen 17 Kita lihat masuk ke dalam Untuk melihat Apakah Saham ini yang murah ini Cuma di bawah 100 Di bawah 93 x 100 Cuma 9.300 ya Apakah konsisten Teman-teman bisa cari aja Apa namanya East Park Hotel ini Kita Kita lihat di Financial Terus kemudian kita lihat Untuk di Dividennya Gitu Jadi kita lihat dividennya Apakah dia konsisten Nah teman-teman bisa lihat Kita tarik datanya dulu Yang kelama ya Jadi Caranya tadi adalah Kalau Invest Lewat investing ini Teman-teman bisa Lihat dulu yang paling murah Terus kemudian konsisten Atau tidak Gitu Teman-teman Di sini tulisannya dividennya Itu dari 2021 Tiga kali 2022 nya Empat kali Tapi Tolong Ini kan Dividennya kecil-kecil ya Ya Dan Tolong perhatikan Pada saat dia memberikan Dividen ini Coba teman-teman Lihat website nya Lihat data performa nya Kejujurannya di data Di situ ada apa enggak Ada karir opportunities nya enggak Terus kemudian ada laporan Laporan keuangan nya enggak Datanya Jadi harus dilihat Terus kemudian Perusahaan nya Perusahaan nya besar atau enggak Sebenarnya Atau sebenarnya nyata atau enggak Terus Kan kita pernah tahu Ada kasus-kasus juga Saham-saham yang Emiten-emiten yang Bergeraknya di bidang A Tapi ternyata faktanya Di lapangan Dia bergeraknya di bidang B Nah memang Mungkin OJK Atau di pasar modal IDX Harus memberikan Banyak porsi untuk Mengamati Kondisi seperti ini Kan kita pernah tahu ya Yang salah satu Perusahaan Kalau enggak salah Seperti itu Dicek Seperti itu Beda Seperti itu Namanya PT. Hansen International Itu kena kasus kan Kalau enggak salah PT. Hansen International Jadi Kita jadi tahu Bahwa Akhirnya Ternyata Bergeraknya di bidang apa Di bidang A Ternyata dia Faktanya di lapangan Bergerak di bidang B Jadi Teman-teman Semoga ini bisa membantu Ngelihat Caranya Kembali lagi Bagaimana kak Cara melihat Adanya Cash dividend Teman-teman Kalau mencari tahu Perbulannya Silahkan gunakan Kese ini Untuk tahu Dividend tunainya Kalau teman-teman Butuh untuk tahu Saham-saham apa saja Yang memberikan dividend Teman-teman bisa menggunakan Investing.com ini Linknya ada di blog gue Di lembutambu.com Teman-teman bisa pakai Untuk tahu Nanti dari Kalau mau tahu Dari harga murah Atau dari misalnya Dari harga dividendnya Misalnya Kita Mau dong Lihat yang dari harga Dapat dividendnya Dari yang paling gede Nah Diurutin Budang garam Indosat Dan segala macam Sampai ke bawah Tapi Sekali lagi Perhatikan baik-baik Dividend ini diberikan Kapan Gitu Dividend ini Catatan dividen ini Diberikannya Kapan Karena Si investing Tidak mencatat Tanggal Pemberian dividen ini Jadi kita harus Cari tahu sendiri Semoga Alin ini membantu Buat teman-teman Salam dari gue Lembutambu Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis Komen di bawah Kalau misalnya Tertarik Dan mau Nonton Film-film gue Yang berikutnya Jangan lupa Untuk subscribe Dan Di like juga Kasih komennya Paling penting Kalau mau tanya Mau ada yang Di review Teman-teman bisa tulis Juga Di kolom di bawah Terima kasih Bye-bye Selamat Berinvestasi Nanti pukul Sembilan Di sekuritas masing-masing Bye-bye Bye-bye